Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel padang tutorial bersama saya Mardalius nah pada video sesi ke-36 ini kita melanjutkan lagi yaitu sekarang adalah halaman untuk menampilkan detail dari galeri jadi seluruh foto-foto yang ada di galeri itu akan muncul di halaman detail galeri ini nah itu kita langsung aja ya eh buka nih ya nah ini alamannya nanti saat kita klik nah ini ya kalau berita saat kita klik galeri klik nah akan berpindah halamannya ke halaman detail Oke untuk itu halaman detail itu kita cukup kopas aja ini copy kita paste nah nevi detail galeri detail galeri Oke jadi seperti ini aja ya teman-teman kita munculkan nah pada galeri galeri itu kita buat sebuah tombol eh sebuah tombol kita aktifkan sebuah link URL untuk saat di klik ininya ya jadi judul ini saat kita klik maka linknya akan berpindah ke halaman detail jadi itu di judul ya ini nah oke sini nah besurl nah berarti kita pindah ke besurl kemudian detail ya underscores eh detail eh kok detail sih ke pak ke kelas form dulu kemudian ke ada fungsi detail detail galeri nah seperti itu neskos titik dolar ID galeri nah titir dan man caranya ID ga galeri nah oke saat kita klik nah hmm oke kita coba buka database pada tabes ID galeri oh value-nya nggak ada video-nya nggak ada value-nya nggak ada value-nya value-nya dollar-nya double-nya lagi beda aktif ya nanti bisa teman-teman lihat di pojok kiri bawah itu ada detail galeri nah klik nah maka dia akan ke alaman detail galeri itu ID 3 oke nah karena alaman ini ini enggak aktif ya belum ada maka kita buat di kontrol kontroler kontroler Om oke ini kita kopas kita pasti ada di sini kemudian ini detail detail underscores galeri kemudian sini dollar ID galeri nah nah kemudian ini detail underscores galeri ini ID galeri V detail galeri galeri nah ini detail galeri oke kita refresh oke nah oke sebenarnya ini udah jalan ya karena dia tidak menemukan metode untuk m-home-metode detail galeri ini jadi kita ke m-home em-home nah model m-home nah dibawah ini kita buat detail galeri nah untuk ambil detail galeri ambil aja dari m-galeri kemudian nah ini list ya list foto ini kemudian ini list foto ini kopas aja ambil m-home pasti di sini bawah nih nih detail ini detail galeri tbl foto ID galeri nah ID galeri oke ID foto order by ID foto get oke oke ya oke saat kita running lagi lagi nah maka akan muncul seperti ini nah ini kan masih coding dari apa ya dari eh galeri ya ini sampulnya error katanya nah maka kita ke V detail nah detail galeri nah video galeri itu kita perbaiki ini ini kita lihat dulu folder untuk sekolah ini ada foto-foto ya di foto namanya ini kita ganti foto ini foto oke coba kita refresh lagi nah fotonya udah muncul ya ada tiga foto nah fotonya udah muncul cuman namanya itu nama dari foto itu adalah cat foto kalau nggak salah lagi galeri nah cat foto jadi kita ganti dengan ini cat cat foto nah jumlah ini nggak usah kita hapus nah seperti ini nah ini foto kemudian tidur ini ya nah ini kita ganti dengan judul galerinya maka enggak usah kita tunggu lainnya dengan namanya dia nah maka ini boleh kita tambahkan lagi dengan nama 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 toler galeri dolar galeri oh ya bentar ini ini ya ini kan harusnya yang muncul disini kan ini galeri ini nama galeri ya jadi kita buat judul ini fleksibel sesuai dengan nama galerinya jadi di kontroler ini kita backkan dulu seperti ini nah di kontroler ini kontroler mana dia kontroler mana bentar ini kontroler galeri eh bukan galeri tapi home ya nah disini disini kita butuh nama galeri mungkin ya nanti kita butuh nama galeri jadi bagusnya kita buat disini tunggu dulu nah ini kita lihat dulu m home where id galeri oke nah oke ini kita tambahkan join disini join eh db join db join nah ini aja ambil oke seperti ini host bukan salah ini berarti join dengan tbl galeri oke ini tbl galeri id giri berarti ini id foto kebalikannya foto ini id galeri oke udah betul berarti lagi id galeri id galeri tbl galeri tbl galeri id galeri tbl photo tbl photo tbl photo ini ini juga Oke, refresh Oke, seperti ini Nah Hmm Kayaknya Bentar ya, kalau gini gak bisa Karena, kenapa? Karena ini adalah Ada result disini Jadi, ini gak perlu Kita hapus aja ya Jadi Ini bentar, hapus lagi Ini hapus lagi Hpus lagi ya Gak bisa ini Karena result harusnya itu Return-nya rows Jadi, harus kita buat function baru lagi Ini function detail aja ya Function detail gallery Ini saya buat function Public function Judul, kita ambil judul Gallery ada Judul Eh Nama Gallery Oke Nah Nah Untuk nama gallery Kita ambil Ini Pasti disini Ini id gallery juga Id gallery Table gallery Gallery Nah Ini bintang aja Ini bintang Nah ini table gallery Join, hapus Order, juga hapus Kemudian di beware Ada di beware disini Di beware ambil ini Nah ini kita gunakan Nah ini kita gunakan Rose ya Rose Karena kita hanya menampilkan Satu Satu field Eh Satu Record aja Satu record Nah ini nama gallery ya Nama gallery ini Kita Pindahkan ke Home Nah disini Oke Nama gallery Oke This This N M Home Nah Nama gallery Nah Id gallery Oke Nah Oke ya Kita refresh Nah kemudian kita tarik nama gallery tadi ke sini Ya Oke judul Welcome to gallery Berarti ini nama gallery nya Kita ke V Detail gallery Viditel gallery Nah disini Dollar Nama Gallery Deskos Nama Gallery Oke Terkes Oh Nama gallery Di video Nama gallery Berhidup 9 Viditel Nama gallery Gallery Nama gallery Hmm M Home 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 Nama gallery Kita M Home Lagi Anagale Gal L nya Kurang Satu Oke Kita refresh lagi Oke ya Gallery 3 Oke kita back lagi Nah Pacara food Nah Gak ada fotonya Nomor kosong Nah ini jumlahnya 1 Kayak Giatan mos Nah ini Semua 1 Oke Ini seperti itu ya teman-teman Caranya Nah jadi untuk detail nya Mungkin Agak kita Perbesar ya Kurang nya Misalnya ini Oke Kita sesuai kan aja Di detail gallery In which nya 350 Ditambah 100 Ini juga Tambah 100 Coba kita refresh Oke Seperti ini Agak besar Sedikit Oke ya Teman-teman Jadi Seperti ini Jadi Kalau pengunjung Ngecek gallery Itu Dia ngeceknya Ada fotonya Oke Kita coba Tambah foto gallery Satu buah lagi Min Min Oke Ini gallery Nah Kita mau Tambahkan foto ini Kita tambah Satu buah lagi Keterangannya Ini Mungkin Saya tambahkan foto ini Simpan Saya tambahkan foto lagi Oke Mungkin Saya mau nyala foto ini Simpan Oke Satu batik Ada 5 foto Kita ke Sekolahnya Kita ke Galerinya Nah Ada 5 foto Kita cek Klik Nah Maka Mencol ke 5 fotonya Disini ya Nah Seperti itu Galeri Oke teman-teman Sekian dulu Sampai disini ya Untuk detail gallery Jadi video berikutnya Kita akan masuk ke Menampilkan Guru Guru Udah Siswa ya Guru Udah Jadi kita ke Siswa ya Menampilkan Siswa Oke Terima kasih Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Adios Sampai jumpa di video selanjutnya